Renungan kita saat ini berjudul Terjagalah, Terjagalah, diambil dari Yesaya fasal 49-52. Kita akan membaca beberapa ayat yang ada di dalam renungan. Sion dan Yerusalem adalah gereja, orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan. Bagi gereja di zaman akhir ini, Tuhan memerintahkan kita, Terjagalah, artinya bangun dari tidur, siaga, awake. Rupanya ada kecenderungan gereja untuk sibuk, lalai, dan tertidur, padahal Tuhan memiliki visi, membuat kita menjadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 6 Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk mendegakkan suku-suku Yaakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Karenanya, sampai tiga kali dalam bacaan ini, firman ini diulangi, sebagai perintah, Terjagalah! Yesaya 51 ayat 9 Terjagalah! Terjagalah! Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan! Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan rahab, yang menikam naga sampai mati? Saudara, gereja adalah tangan Tuhan. Bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar, menghancurkan kuasa iblis. Yesaya 51 ayat 17 Terjagalah! Terjagalah! Bangunlah, hai Yerusalem! Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Hukuman yang dijatuhkan Tuhan, sudah selesai oleh karya Kristus di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman, bila hidup kita terjaga dalam Kristus. Terjagalah! Terjagalah! Seperti yang tertulis dalam surat Roma 8 ayat yang ke-1. Sekarang kita akan baca Yesaya 52 ayat yang pertama. Terjagalah! Terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Saudara, sekarang pakaian kita adalah kekudusan. Mari kita hidup kudus, sehingga visi Tuhan dalam hidup kita tercapai, yaitu menjadi gereja. Gereja yang menjadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Terjagalah! Terjagalah! Tuhan Yesus menyertai! Terjagalah!